Intro Ditahan bareng suami, ada suara jeritan dari ruang tahanan Anshile Lee Sudah 27 hari Anshile Lee dan suami, David Hardian Sudito mendekam di tahanan Polres Sleman, Yogyakarta Selama itu, penghuni tahanan lain sering dikejutkan suara-suara orang menjerit, nangis, jerit-jerit lah Kasihan sudah pasti itu Kasihan banget itu Anshile, ujar Henry Indraguna, kuasa hukum Anshile Lee Anshile Lee dan suaminya ditahan sejak 5 Februari dalam kasus dugaan penipuan Pencucian uang, serta penggelapan sebesar Rp12 miliar Kondisi itu makin menambah tekanan batin Anshile Dia stres berat hingga kerap menangis Kalau kena masalah, masuk penjara sudah pasti stres Udah pasti tekanannya luar biasa, ujar Henry Henry Indraguna menjelaskan perbuatan yang dilakukan Anshile Lee dan Seng suami harus dipertanggungjawabkan Uang miliaran bukanlah nominal kecil, terlebih Anshile dan suami sudah menjanjikan keuntungan kepada investor Rupanya, dugaan penipuan dan pencucian uang sebesar Rp12 miliar yang dilakukan Anshile Lee masih berhubungan dengan kasus utang Rp25 miliar sebelumnya Anshile Lee pernah terlilip utang sebesar Rp25 miliar tahun lalu Lantaran tak sanggup membayar, selebu gram ini sempat diajak bunuh diri oleh suaminya Suami memang ngajak aku dan anak bunuh diri bareng-bareng biar sudah enggak ngerasain utang lagi Tapi aku juga yang masih bingung dan takut juga buat bunuh diri, kata Anshile Lee beberapa waktu lalu Anshile Lee dan David Hardian Sugito dilaporkan seorang pria bernama Santoso yang merasa dibohongi Sampai jumpa di video selanjutnya